Sekarang kita sudah sampai ke mertamu tempatnya Mas Yoyok spesial sambal kita lagi nunggu untuk kemudian naik mobil nggak boleh kayaknya nantilah minta izin dulu minta izin dulu Tuh siapa yang mau mancing Nah ini lagi mau ngapain mancing maaf ya Pak merepotkan Oko mau mancing nggak kok jadi anak-anak kesini untuk mancing tapi mancingnya tuh sudah ada banyak ikan ya ini kita lagi ngerepotin Mas Yoyok Oko mau mancing nggak nggak lagi ngerepotin Mas Yoyok ini Pakde 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 Yoyok dan Ayak sedang menunggu kainnya dapat ya sesuai dengan badan Ayak dapat kecil sekali karena ayanya kecil ya tuh ada dedek lagi tuh oke nah lemparin lemparin udah kemana kecilan dilempar lagi ya karena masih kecil jadi ayak lempar lagi ini dia cek happy banget dapet ikan coba cek malah cek lihatin cek bagus banget mana api ikannya wih gede gede nih cek cek daerah cek gede-gede kayaknya bagus ya cek ikannya bagus ya cek masih kayak orang perantan iya kadang mau naik pesanter gitu ya seneng gak cek? seneng kayak cek cek dapetin gede-gede ya? iya dua oh dua nah ini kayaknya paling gede deh ikan yang dipancing sama Oji ini Masya Allah waduh ini kayak ikan terbesar yang didapat hari ini ih gede banget tau Mi Masya Allah waduh Oji ini rejiginya Oji kok kayaknya bagus ya Bi ini kena darah abis apaan ceritanya tadi kailnya Oji kena tangannya abis sampai berdarah jadi ikan kok seneng banget sama pancingannya Oji waduh susah dipegang ikannya berdarah bro ini mau foto Oji mau foto Oji mau Oji gak mau pegang foto nah biar Nji biar Nji nah Oji pegang Oji pegang gak usah takut atasnya atasnya berdarah pegang nih gak apa-apa pegang aja sayang pegang bawahnya biar sekali-kali berada cek pegang ikan dong iyaa 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 baiklah tapi kenapa dilepasin lagi Bi ini ayak sedang apa ayak angkat angkat nah ini hasil pancingan ayak hari ini bersama Cece bersama Oji dan Koko eh Oji dapat walaupun Koko tidak dapat Oji dapat Masya Allah semoga rejeki Koko yang lain Sejati dadah Umi wow ha 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 ayo di diri ya ha 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 hahaha oh kasih ketohon abos, miring! ini miring banget miring hahahah sekarang miring selasana hahahah hahahah Hai sini sini Hai Masa Lampiannya berapa lama mas? Lampiannya berapa lama mas? Masanya berapa lama dua hari? Lu Selamat menikmati. 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 Ayo ya Ayo siapa mau kasih Cece semangat Ece ya udah ya semangat Bismillah nggak apa-apa kan ada yang mau ngomong apa-apa sih sebagai orang yang pergi ke pesantren ayo 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 udah Umi anterin sana ya udah Cece sampai ketemu lagi ayo itu dianteng tadi gimana Om rasanya mengantar anak Om Aduh nangis lagi ya udah aduh kan Omri nangis Cece nangis Mek, Mek nangis Mek, Mek nangis Mek, Mek nangis Mek nangis Omri mw nangis Cece nangis tersebut Bukan Cece nangis Adanya dia di Cece Ambar Apa-apa? Ambar Kata dia Kata dia Ambar dimana Ambar itu apa? Dia merata dia Ambar ya Iyalah pasti Mek, 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 Mek Mek Teman-teman sekalian Setiap perjumpaan itu pasti akan ada perpisahan Dan setiap perpisahan itu akan ada perjumpaan Maksudnya kayak gimana? Hari ini kita berjumpa dipersaudarakan oleh Allah Dibuat oleh Allah agar kita ini berkeluarga Jadi anak, jadi ayah, jadi ibu Itu adalah ketentuan Allah Kita dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi teman-teman sekalian Akan ada saat-saat perpisahan Akan ada saat-saat Dimana kita itu harus Gak barang-barang lagi Bisa jadi ya Kalau gak hari ini Kalau gak pas dia sekolah Mungkin nyantri Kayak misalnya Cece Bisa jadi dia Mungkin pas kuliah Atau bisa jadi pas dia nikah Tapi pasti akan terjadi perpisahan Kalau enggak Entah kita pas mati Atau pas dia yang duluan mati Kita enggak tahu Allah yang tahu Tapi pasti terjadi perpisahan Hanya saja perpisahan apa yang kemudian berharga Perpisahan karena Allah Makanya di dalam salah satu hadis disampaikan Termasuk Salah satu orang yang mendapatkan Salah satu golongan yang mendapatkan naungan Ketika tidak ada naungan Selain daripada naungan Allah Adalah Orang yang berjumpa Dan berpisah Hanya karena Allah Berpisah karena Allah Insya Allah Suatu saat nanti Kita akan disatukan kembali Kapan Diamil kiamat Diamil masyar Di surganya Allah Tapi teman-teman sekalian Kalau teman-teman sekalian Melihat ada orang-orang Sekarang dipersatukan Tapi karena maksiat Entah orang Entah ada orang Yang sudah dipersatukan Karena maksiat Lewat misalnya Contoh kayak pacaran Atau dipersatukan Karena pernikahan Tapi pernikahan itu Karena Bukan karena Allah Apapun lah itu Tapi dipersatukan Bukan karena Allah Maka kalau nanti Mereka akan dipisahkan Nanti dia umil kiamat Mereka dipisahkan nanti Ketika mereka sudah Punya tempatnya masing-masing Jadi Berkeluarga disini Bisa jadi terpisah Di akhirat Hari ini Terpisah di dunia Bisa jadi berkeluarga Di akhirat Asal semua Karena Allah Nah jadi Umi Hari ini Kehilangan Ceceh Tapi insya Allah Untuk bersatu nanti Di akhirat Maksudnya Bukan kehilangan juga sih Melepas untuk belajar Dia belajar ilmu syari'i Ngahfal Quran Ya tapi ya ini memang Yang harus kita lakukan Karena anak-anak itu Harus ditunjukkan Jalannya menuju Jalan-jalan kebaikan Walaupun Harus lewat kemudian Berpisah sementara Ya paling cuma Empat puluh hari Yang gak kuat Bukan anaknya kayaknya Ibunya gak kuat Terus Terus kenapa Apa namanya Apa namanya Bapaknya gak sedih Bapaknya sudah Strong Ya pura-pura strong Insya Allah ya Jadi itu Sedikit yang kita bisa petik Dari Perjumpaan Dan perpisahan Insya Allah Selama amalnya soleh Selama Berpijaknya Pada syarat Allah Setiap Mereka yang beriman Pasti akan berjumpa Sekarang Berpisahnya Karena Allah Besok Berjumpanya juga Karena Allah Tapi lihat Ada keluarga-keluarga Yang lain misalnya Yang mereka mungkin Dipersatukan Di dunia Tapi bisa jadi Dipisahkan Di akhirat Kita pisah Untuk menanamkan Kebaikan Menanamkan akhlak Daripada Besok Mereka Kemudian jadi Dalam tarang kutip Kalau kita tidak ajari Kita tidak berikan pendidikan yang baik Mereka justru Jadi musuh-musuh Kita di dunia Mendengan sedih Karena mereka belajar Daripada sedih Karena mereka kurang ajar Begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh